itu whatsapp kali ini gue pengen review 2 pertandingan semalem yaitu spain versus swiss sama vitaly versus belgia ya kita mulai dari swiss versus main spain dulu spanyol sedikit ada perubahan satu pemain doang diganti yaitu pau torres masuk gantiin eric garcia ya dari menit awalnya itu untuk swiss semuanya enggak ada jalan lancar 3 4 1 2 swiss kalau mainnya Spanyol 4 3 3 Oke mulai dari permainan seperti yang gue bilang Spanyol lead possession di babak pertama dan juga 50% gua ada salahnya juga yaitu keren gua swiss itu mainnya lebih ke arah bertahan ternyata setelah di babak kedua itu mereka benar-benar pelatihnya itu Vladimir Fedkovic itu benar-benar menyuruh anak kasunya tuh untuk menyerang abis dan itu udah benar-benar terbukti lah beberapa kesempatan untung aja Spanyol ini mempunyai keeper bagus juga ya Oney Simon jadi beberapa kesempatan bisa diantisipasi dan akhirnya pada menit ke 68 serdansa kiri gol nah ini benar-benar prosesnya ini bagus banget mulai dari dia memanfaatkan situasi dia memanfaatkan jalannya pertandingan lebar lapangan semua dimanfaatkan oleh swiss di babak kedua untuk babak pertama gue nggak ada perubahan sama sekali biasa aja mainnya dan itu pun karena gol bunuh diri ya oke-oke-an untuk swiss bagus banget main di babak kedua berani nyerang padahal ini timnya underdog ya bisa dibilang apalagi yang somer sampai di extra time itu dia benar-benar konsisten walaupun diserang sampai habis-habisan dia benar-benar konsisten banget lah di bau mistar gawangnya para menit yang ke-77 air frailer kan keluar nah di menit ini juga fradimir petkovic ngambil maksud saya ada cooling break ya kan nah disitu fradimir petkovic mulai Spanyol itu susah banget untuk nyetak gol kenapa dia udah masuk perangkapnya swiss memasukkan pemain-pemain bertahannya yang lebih kenal memasukkan pemain-pemain bertahannya yang lebih kenal luri bertahan contohnya aja ada kevin babu, jibril sol, gibril sol, gustian fasnah sama mario gavranovic yang satunya itu cuma ruben fargas itu karena gantiin si embolo cederakan nah disitu mulai Spanyol itu susah banget untuk nyetak gol kenapa dia udah masuk perangkapnya swiss dipaksa mainnya itu passing-passing aja ke tengah balik lagi ke belakang itu bener-bener udah masuk jebakan lah bagus banget sih strateginya swiss dan untuk gue Spanyol ini sebenernya dengan permainan gitu dia bisa unggul tapi ada tapi nya mereka itu harus bisa manfaatkan peluang sekecil mungkin contohnya aja yang kata di extra time umpannya Olmo dia bener-bener moreno satu loan-satu loan keeper itu gak gol malah ketepis berarti ini udah bener-bener masalah banget di ujung tombaknya mau rata udah masalah apalagi moreno susah apalagi next kan loan-nya berat banget ya yang bisa disebut 33 unbeaten ya tidak terkalahkan nah ini pair besar banget sih bagaimana bisa memanfaatkan peluang oke back lagi swiss lawan spain sebenernya kalau untuk permainan parkir bus begitu mereka harusnya cara untuk menjebola itu yang pertama itu bisa dengan trik pertama itu kasih mereka bola ketika sudah habis itu kita press ketika sudah dapat bola ini langsung harus sudah long ball dan memanfaatkan sayap-sayapnya cepat misalnya ada pedri di sampingnya ada spikweta cukup punya kecepatan nah ini harus dimanfaatkan juga nah terus yang kata pergantian Tiago Alcantara ini telat banget sih udah pasti menit-menit akhir banget harusnya dia itu udah mulai extra time awal dia udah harus masuk kenapa supaya bisa jalannya pertandingannya itu lebih bagus soalnya supaya bisa menemani busket di tengah ngatur aliran-aliran bola kan Koke ini kan tipenya beda ya lebih ke arah menusuk sedangkan Alcantara ini tipenya itu lebih penyalur sama kayak busket selain itu nggak ada karena penalti gue udah nggak mau bahas tuh cuma main hoki-hoki aja siapa Dewi Fortuna di pihak ini yaudah menang kalau untuk penalti gue bahas sedikit aja keepernya si Unai Simon dia gerak-gerak sedikit aja kayaknya Swiss ini udah hilang konsentrasi gitu konsentrasinya Swiss ini bener-bener hilang ketika satu gerakan aja ke kiri ke kanan lompat Unai Simon dia malah apa ya namanya konsentrasinya itu bener-bener ngawur untuk menandang ya next kita langsung ke Italy versus Belgia Italy menang ya 1-2 ini bener-bener pertandingan seru banget jual beli serangan nggak kalah seru Spain lawan Swiss ya goal pertamanya ini yang gue agak bingung ya dari Belgia kenapa cuma diliatin doang sini kalau barela itu dijepit gue pemain tapi dilepas nah itu kayak sesuatu fatal banget lah gak tau ini lawannya Italy gitu mau masuk pertahanan aja itu kan udah deg-degan banget goal kedua Lorenzo isinya biasalah kayak bola-bola pasing-pasing yang ada yang agak ada perubahan disini Kevin De Bruyne ini di menit di babak pertama ini bener-bener kayak nggak kelihatan tapi di babak kedua dia bagus banget ya kan karena karena permainnya Italy ini kan belakangnya Giorginho ya kita punya kita tau lah Giorginho ini pemainnya ini keras banget apalagi di belakangnya itu di jantung pertahanannya itu duitnya Upin dan Ipinnya Italy tapi beda ibu ya kan ini bener-bener menyulitkan banget sih dia nusup ke kanan ke kiri aja tuh udah susah banget yang paling sebenernya jadi kalau mau memanfaatkan peluang itu ya dari sisinya Verratti ini si Spinazzola nya tapi ini lagi lagi-lagi Spinazzola kita tau interceptnya bagus cuma bisa masuk kotak penalti ke arah jajarannya Verratti udah stop disitu doang karena apa? lu lihat lah belakangnya itu bener-bener rapat banget dia udah bener-bener mainnya counter attack Italy setelah babak kedua kan kalau Belgium yang babak pertama bener-bener ketekan banget sama Italy babak kedua baru dia bisa nyerang main biasa passing passing tapi lu lihat ini pemain Italy bos susah banget untuk di jebol karena dia udah punya bener-bener ikatan lah dia udah punya apa namanya relasi yang bener-bener rukun banget lah di tim nasnya ini jadi kalau untuk strategis sebenernya gak kalah jauh banget ya Belgia ini tapi ya begitulah untungannya lagi ada di Italy dan Italy next bakal lawan Spain nah ini partai sih dua kiblat sepak bola antara La Liga dan seri A ini yang paling ditunggu-tunggu oke thanks for watching bye-bye